Nah, berhubung disini gue ngejelasin isi dari cerita anime-animenya, udah jelas pembahasan ini tuh bakal jadi spoiler atau bocoran buat orang-orang yang belum nonton animenya. Jangan lupa juga cek merchandise distrik anime. Seandainya lo suka, silahkan lo bisa langsung bungkus aja. Linknya ada di deskripsi. Nomor 1. Invasi para kecoa dari cerita Terraformers Jadi kan, menurut ceritanya, pas abad 21, manusia tuh udah punya ambisi buat ngekolonisasi Mars. Nah, demi ngelakuin hal tersebut, para ilmuwan ngirim dan nyebarin tumbuhan alga sama kecoa, supaya atmosfer di sana bisa bersih. E500 tahun kemudian, muncul virus mematikan di bumi, dan apasnya obat buat nyembuhin tuh virus ada di Mars. Alhasillah, manusia di bumi kudung ngirim para sukarelawan buat ke sana. Dengan berbekal, obat buat berubah jadi manusia serangga. Epa sampai di Mars, ternyata selama 500 tahun itu, para kecoa di sana udah berevolusi jadi manusia kecoa, dan ngebunuhin para astronot tadi. Nomor 2 Mutasi Manusia Raksasa Dari cerita One Piece Dilakuin sama seorang ilmuwan gila bernama Caesar Clown atas ambisinya buat ngelampauin ilmuwan terbaik di dunia One Piece, yaitu si Vegapunk. Doi nyulik para bocah buat dijadikan senjata pemusnah masal. Caranya adalah dengan merubah para bocah itu jadi raksasa. Tapi karena kebrutalannya ini, para bocah itu malah jadi kayak pecandu narkoba, dan bentuk bodi mereka juga jadi abnormal banget. Lebih sadisnya lagi, si Caesar sering belaga jadi orang baik, cuma buat ngerayu korbannya buat dijadiin kelinci percobaan. Nomor 3 Chimera Dari cerita Full Metal Alchemist Demi ngeperpanjang izinya sebagai seorang alkemis negara, seorang ilmuwan bernama Shotaker, ngecangkokin anak satu-satunya Doi sama anjing peliharanya sendiri, sampai jadi makhluk Chimera anjing yang bisa ngomong. Tragis banget, Chimera hasil eksperimennya itu kagak bisa dipisahin gimana pun caranya lagi. Sampai kemudian eksperimen gila ini kebongkar. Terus ironis, Hishotaker ama Chimera alias anaknya itu dibunuh sama seorang cowok bernama Scar. Nomor 4 Kunci dari Keabadian Dari cerita Naruto Nyulikin berpuluh-puluh bayi dari desanya sendiri buat dijadiin bahan eksperimen nyari rahasia dibalik keabadian. Yup, itulah yang dilakuin sama salah satu antagonis utama di cerita Naruto yang bernama Orochimaru. Gilanya banyak banget bayi yang mati gara-gara dipaksa buat nerima sel Hashirama. Terus si Orochimaru ini banyak banget nandain orang pake segel kutukannya supaya di kemudian hari tuh manusia ular bisa ngambil alih tubuh siapapun yang punya tanda kutukan tersebut. Nomor 5 Benang Mas Legendaris Dari cerita Kemono Jihen Akio Tademaru seorang ilmuwan yang pengen banget jadi penemu benang emas yang katanya bisa dipake buat nyembuhin segala macem penyakit terus bisa juga dipake buat bikin organ manusia menurut legenda benang ini tuh dihasilin sama siluman laba-laba yang kebetulan istri dari kakaknya tuh siluman laba-laba juga nah buat ngehasilin tuh benang si objek eksperimen alias istri dari kakaknya itu kuduk kentu sama berbagai spesies siluman lain ampe ngeluarin benang emas tapi yaudah jelas suaminya itu kagak bakal ngijinin akhirnya si Akio ngebunuh kakaknya sendiri sebagai langkah awal terus ngasut istrinya yang sekarang ngejanda Nomor 6 eksploitasi eksper dari cerita Tuaru Seris Entah siapa Dalang dibalik pembuatan 10 ribu klon manusia yang DNA nyatuk diambil dari seorang cewek bernama Misaka yang dipake buat ngebangkitin kekuatan eksper level 6 yang kekuatannya setara sama dewa jadikan eksper nomor 1 terkuat yang bernama Excellerator diperintahin buat ngebunuh 10 ribu klon tersebut supaya bisa nambah kekuatannya nah mending kalau tu klon kayak robot ini mah klonnya udah kayak manusia asli punya perasaan lah pikiran sendiri ama jiwa jadi ya sama aja kayak nyuruh 10 ribu manusia mati dengan sukarela demi ambisi para ilmuwan nomor 7 darah hitam dari cerita Soul Eater eksperimen kejam ini nimpas seorang cowok bernama Krona nah ilmuwan atau dalam kasus ini penyihir gila yang ngelakuin hal tersebut gak lain gak bukan adalah emas si Krona sendiri yang bernama Medusa pas masih bayi semua darah yang ada di tubuh si Krona diganti sama semacam substansi sihir bernama Black Blood yang dikombinasiin sama senjata sihir bernama Ragnarok udah jelas lah proses ini tuh sakit banget apalagi korbannya Orok yang baru lahir si Medusanya sendiri sama sekali kagak punya rasa kasian selama tujuannya tercapai nomor 8 kutukan mematikan dari cerita Made in the Beast hal ini nimpak para bocah yatim piatu yang ditipu sama seorang manusia bernama Bondreod jadi kan di dunia Made in the Beast ada lobang yang luar biasa dalem saking dalemnya disana banyak banget ekosistem baru yang berbeda sama dunia luar tapi siapapun yang masuk terlalu jauh kagak bakal bisa balik lagi ke permukaan kenapa? karena di dalam tulobang ada semacam selaput yang bakal ngerusak tubuh manusia sampai ancur jadi masuk mah bisa nah pas mau ke atas lagi manusia bersangkutan bakal nyentuh selaput ini sampai akhirnya mati si Bondreod pakai para anak itu buat dijadiin bahan eksperimen neliti itu selaput misterius nomor 9 pembahasmi para pahlawan dari cerita Bokuni Hero Academia nomu sebuah makhluk hasil dari eksperimen yang ngekombinasiin berbagai bagian tubuh manusia yang berbeda sampai akhirnya nyiptain satu makhluk nah gara-gara kombinasi gila tersebut nomu ini punya banyak banget kosei atau kekuatan super yang bisa jadi ancaman buat bumi nomu ini sendiri punya perasaan dendam memamuat manusia karena udah dijadiin bahan eksperimen yang bikin mereka ngerasa sakit banget padahal eksperimen ini tuh cuma dilakuin sama seorang ilmuwan goblok bernama Garaki nomor 10 pembagian rasa sakit dari cerita Kizuna Iver kebayang gak gimana rasanya kalau rasa sakit orang lain bisa lo rasain juga eksperimen ini bernama Kizuna System tujuan asal itu eksperimen dilakuin sih supaya tercipta perdamaian dunia karena semua orang bisa ngerasain rasa sakit satu sama lain tapi hal ini tuh jadi beban mental banget buat 8 orang yang jadi kelinci percobaannya bahkan sampai pernah ada yang bunuh diri oke segitu aja buat hari ini soalnya lo pengen nambahin request atau gimana lo bisa langsung tulis aja di kolom komentar nah terus buat lo yang belum subscribe ke distrik anime silahkan juga lo bisa langsung grepe-grepe aja tombol subsnya karena kalau gitu kan gue juga jadi makin semangat bikin videonya so semoga lo enjoy dan bisa nambah informasi lo seputar dunia animanga sekian dari gue sorry kodasasal kata bye selamat menikmati